Intro Jumpa lagi di channel Omak Solusi Indonesia Studio Jambi Seperti biasa, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin memiliki pertanyaan khususnya dalam hal macet tagian kartu kredit ataupun KTA silahkan Anda langsung WA ke nomor saya di 0823 718216 dan semua pertanyaannya masuk nantinya akan saya bantu jawab di video kali ini saya akan kembali membagikan sebuah hasil persakapan antara saya dengan seorang kolektor dari bank HSBC dimana kolektor tersebut bernama Putri dan dia menelpon saya pada tanggal 1 November 2021 kemarin pukul 9.15 pagi nah saya acungkan jempol untuk tindakan penagihan yang dilakukan oleh si Putri ini saya salut dengan tindakan Putri dalam melakukan penagihannya kenapa demikian? karena si Putri menelpon saya hanya untuk mengingatkan bahwa saya masih punya tunggakan yang belum diselesaikan di bank HSBC dia sama sekali tidak menelpon dengan marah-marah atau dengan magian dan lain-lain bahkan ketika saya jawab bahwa saya belum ada niat untuk membayar si Putri pun tetap dengan baik menjawab perkataan saya tersebut dia katakan sekali lagi bahwa ya Pak tidak apa-apa saya hanya sekedar mengingatkan saja saya hanya reminder saja bahwa Bapak masih punya tagihan di HSBC nah tindakan seperti inilah yang amat sangat manusiawi ya tindakan penagihan yang sangat manusiawi dan patut dicontoh oleh kolektor-kolektor lain yang mungkin menonton video ini ya bagi kolektor lain yang menonton saya yakin ada dari antara kalian yang juga mencipir tindakan si Putri ini oke silahkan Anda lakukan cara Anda yang selama ini Anda lakukan dengan arogan dengan marah-marah dengan memaki oke Anda boleh lakukan itu kepada saya ya dan saya pun tidak takut saya sudah siapkan sebuah alat rekam ini saya akan rekam segala perkataan Anda ketika menaki dari awal hingga akhir ya dan apabila memang Anda dengan arogan dengan marah-marah dengan makian masih melakukan itu saya akan buatkan surat somasi kepada bank Anda dan saya akan CC-kan ke OJK ya lalu setelah itu saya pun akan rundingkan dengan tim legal saya apakah dari hasil percakapan ini itu ada unsur-unsur tindak bidana yang kalian lakukan dan apabila iya saya akan proses secara hukum ya ingat itu Anda boleh lakukan tersus Anda boleh arogan Anda boleh lakukan dengan maki-maki dan lain saya akan layan ya tapi jangan salahkan saya kalau saya pun akan menindak tegas apa yang kalian lakukan tersebut dan untuk putri kamu putri saya katakan disini bahwa ketika nanti saya sudah ada dana saya pasti akan cari kamu saya cari kamu saya akan bayar tagian saya yang tertunda melalui kamu tidak dengan kolektor dari bank ASBC yang lain karena saya saya nilai penagihan kamu sangat-sangat manusiawi ya ingat saya macet tagian kartu kredit itu karena untuk mengembalikan roda perekonomian saya menjadi baik kembali dan ketika roda perekonomian saya sudah mulai membaik dan saya sudah bisa menyisikan dana saya akan segera lunasi hutan yang ada jadi saya bukan mau memplang ya kolektor-kolektor silahkan diingat sekali lagi saya bukan mau memplang jadi Anda mau nagih oke saya akan terima itu konsumensi yang sudah saya harus terima bahwa saya harus ditagih oleh seorang kolektor namun kalau Anda mau meninjak-injak mantabat saya ya nanti dulu ya saya macet oke tapi itu bukan berarti saya bisa kalian injak-injak nah bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan macet juga ya Anda silahkan ikuti cara saya Anda siapkan alat rekam seperti ini ataupun Anda bisa gunakan aplikasi di handphone Anda ada yang namanya sound recorder atau rekam suara Anda rekam segala persakapan yang terjadi antara Anda dengan si kolektor baik desk call maupun dep call ya setelah itu Anda boleh viralkan melalui youtube ataupun tiktok ataupun yang lain ya supaya mereka tindakan mereka ini diketahui secara orangmu supaya orang-orang tahu atas tindakan aroganisme yang mereka lakukan ini supaya orang se-Indonesia tahu oh seperti ini ternyata tata cara penagihan yang dilakukan oleh kolektor dari bank A oh ternyata seperti ini cara penagihan yang dilakukan oleh kolektor dari bank B bank C bank D dan lain-lain saatnya kita mereformasi cara penagihan yang dilakukan oleh kolektor yang semena-mana tersebut ya bagi Anda teman-teman yang mungkin mengalami hal yang serupa dimana Anda di maki-maki dan lain-lain Anda bisa hubungi saya di nomor WA saya saya akan bantu Anda semaksimal mungkin untuk mengatasi kolektor-kolektor yang arogan tersebut saya pun akan mengajarkan kepada Anda cara membuat surat sumasi kepada masing-masing bank yang kita CC-kan atau tembuskan ke OJK juga untuk membeli pelajaran kepada kolektor-kolektor yang arogan tersebut Anda tidak takut semua tidak dibungut biaya saya akan bantu Anda secara gratis tanpa bayar sepeserpun silahkan langsung catat nomor saya 0823 7182 1616 baik demikianlah video saya kali ini semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pembelajaran bagi Anda semua nama saya Rudy kita jumpa lagi di video saya berikutnya halo 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 putri putri mana putri untuk pembayaran di bulan ini apa ya 500 ribu akhir bulan oh cuma gimana enggak cuma reminder ya ya temen oke pokoknya saya sudah bilang aku belum mau bayar dulu ya oh ya boleh siap ya berapa nah apapun akhir bulan ya ya infomu kan reminder mu aja kan ini akhir bulan itu ya kalau mau reminder aja enggak masalah ya oke ya makasih parya oke ya pagi pagi ya 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 na